Beralih ke informasi lain pemirsa Mahkamah Konstitusi, siang ini kembali menyedangkan perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU legislatif dengan agenda pembacaan jawaban termohon. Salah satu perselisihan yang menarik adalah Sengketa Pilek di daerah pemilihan Samosir, Sumatera Utara. Pemohon dalam perkara nomor 149 ini mengklaim termohon KPU mengurangi perolehan suara yang menurut pemohon memperoleh 48 suara. Tapi KPU mencatat 10 suara. Jika permohonan itu dikabulkan MK, pemohon akan memperoleh selisih satu suara lebih banyak dari pihak terkait, yakni pemohon 1569 suara dan pihak terkait 1568 untuk pengisian kursi ke 8 DPRD Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kuasa hukum KPU, Joshua Victor, dalam pembacaan jawaban termohon KPU menegaskan bahwa adanya pengurangan perolehan suara pemohon pada hasil rekapitulasi di TPS 12 Desa Pardomuan, Kecamatan Palguruan karena pencoretan dalam hal ini koreksi jumlah perolehan suara pada lembar model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota. Mekanisme perbaikan dan koreksi suara sudah sesuai ketentuan Undang-Undang dan peraturan KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Li indo by broth3rmax Terima kasih.